dan serta masyarakat Andi Harun, anggota fraksi Golkar DPRJ Kalimantan Timur melayangkan interupsi pada paripuna ke-39 Rabu kemarin. Bukan mengkritik Pemprov Kaltim, melainkan mengkritik kepemimpinan ketua DPRJ Kalimantan Timur, M. Syahrun, yang dianggap ya kerap mengangkau mundir usulan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Salah satunya membentuk Pansus Rumah Sakit Islam. Sementara proses hukum tengah berjalan, dirinya mempertanyakan bagaimana apabila rekomendasi Pansus bertentangan dengan keputusan peradilan. Menurutnya akan lebih baik apabila DPRJ Kalimantan Timur membentuk tim mediasi, bukan Pansus. DPRJ Kalimantan Timur Tepatik DPRJ Kalimantan Timur Tepatik DPRJ Kalimantan Timur yang dianggap, sudah diakus dengan jelas oleh peraturan pemanodal. Ketua DPRJ Kalemutan Timur mengatakan pembentukan pansus tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Bisa jadi rekomendasi pansus akan senada dengan keputusan peradilan. Dirinya menambahkan proses pembentukan pansus juga telah sesuai dengan aturan dan disepakati beberapa fraksi di DPRJ Kalemutan Timur. Sementara itu, Ketua Pansus RSI Rita Artati Barito menganggap proses mediasi telah dilakukan sebelumnya namun deadlock. Hal tersebutlah yang mendasari DPRJ untuk membentuk pansus. Dirinya menegaskan bahwa pansus akan bekerja objektif dan tanpa memihak salah satu pihak.